Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak sayur gambas untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan satu buah sayur gambas nah ini sayur gambas ada satu panjang ya teman-teman atau satu buah dan ini sudah saya potong jadi dua ya karena terlalu panjang kemudian kupas sayur gambas kupas sampai bersih ya kalau teman-teman tidak suka kupasnya terlalu bersih juga silakan jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya boleh dipotong bulat-bulat lalu untuk campuran ya teman-teman tambahkan wortel secukupnya nah ini wortelnya saya kupas ya kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas juga silahkan nah ini saya menggunakan sebaru saja jangan lupa dicuci bersih teman-teman dan potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini ya ini saya sesuaikan dengan itu ya gambas kurang lebih tapi ini agak tipisan biar nanti dimasak itu cepat matang siapkan 3 iris atau 3 potong jahe nah ini untuk bumbunya lalu tambahkan 2 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan ini saya geprek dan ini ya teman-teman tambahkan 1 butir telur pecahkan telur di satu mangkok lalu kocok lepas nah ini telur tidak saya kasih bumbu ya kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ditambahkan sedikit garam sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka nah ini saya kocok lepas saja kita siap masak ya teman-teman kita siap masaknya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan ini ya bawang putih jahe dan sekalian wortel dan disini saya menggunakan itu ya teman-teman 3 gelas air atau 900 ml lalu ini ya teman-teman tambahkan 6 biji bakso ikan ini request dari kakek ya kalaupun tidak ada tidak dikasih juga tidak apa-apa nah ini masukkan bakso ikan kita aduk merata ya teman-teman biarkan air mendidih dan biarkan ini ya untuk wortelnya biarkan mateng dan ini bakso ikannya juga biarkan mateng atau teman-teman kalau masak boleh ditutup ya tapi ini tidak saya tutup nah ini teman-teman untuk wortelnya sudah kurang lebih ya untuk bakso ikannya juga sudah kemampul yang artinya sudah mateng kemudian masukkan ini ya sayur oyong atau gambas kita aduk-aduk saja biarkan sayur gambas kurang lebih setengah mateng nah ini teman-teman untuk sayur oyong atau sayur gambas ya ini sudah kurang lebih setengah mateng lalu kita bumbui dengan satu sendok teh garam disini saya kurang menyukai asin ya kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan untuk garam kemudian tambahkan sedikit merica bubuk atau setengahnya nah ini kita aduk rata saja sambil di aduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang bumbunya ya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa juga silahkan ya nah ini disini saya bumbunya hanya garam dan berjauh bubuk saja nah ini sudah oke ya sekiranya rasa pun sudah pas kemudian matikan api saja atau gunakan api yang paling kecil kemudian masukkan telur ini pelan-pelan aja oh mas pelan-pelan tapi masuk semua ya nggak papa kemudian kita aduk pelan-pelan ya teman-teman ini kalau apinya dimatikan atau apinya dikecilkan kan fungsinya adalah biar telur lembut ya tidak itu ya tidak keras atau tidak kalau bahasa jawanya sepo ya teman-teman nah ini telurnya lembut banget mateng tapi lembut banget nah seperti ini ini sudah mateng ya teman-teman lalu masukkan mulberry ya sedikit saja atau kurang lebih setengah genggam tangan kemudian kita aduk rata saja nah ini sudah warna cantik dan yang pasti juga enak ini ya yang pasti gisinya sangat banyak nah ini sudah oke ya teman-teman kemudian kita angkat saja nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simpel saja jadinya seperti ini resep ini ya teman-teman oyong telur kuah pening dan ditambah dengan paksu ikan ada wortel dan ditambah dengan ini ya teman-teman bulberry nah ini vitaminnya banyak banget untuk mata bagus banget untuk mata resep yang sangat simpel ini untuk bahannya tentunya mudah didapat harga juga terjangkau ya teman-teman murah meriah dan resep ini ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya juga suka banget karena ini enak banget seger banget cocok sekali untuk lauk makan nasi lauk makan mie di kedu seperti ini juga nikmat banget seger banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati